Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Oke, kasih semangat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kakiwa, Anifah, Asriela, Cahaya, Adit Sama-sama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Minggu lalu kita belajar tentang konsep iman, ya minggu lalu kita belajar tentang konsep iman, iman itu kan tidak hanya berada di hati, hati itu adalah salah satu ranah iman, selain di hati dimana lagi? lisan, 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 selain hati ada lisan, ucapan, dan perbuatan, baik tiga ranah iman, tujuan pembelajaran kita pada hari ini, pada akhir pembelajaran nanti harapannya kalian semua bisa untuk memahami pengatian, pengatian, cabang iman beserta galil, kegiatan pembelajaran kita dari awal sampai di akhir nanti adalah pertama ada tema atau topik yang akan kita bahas, ya yang pertama setelah penjabaran topik kita akan menyusun proyek, proyek yang relevan, proyek yang sesuai dengan tema yang akan kita bahas dan terakhir pasti akan ada evaluasi dan proyek teknik penilaian, ini adalah penilaian kita pada hari ini, masih diri penilaian sebelumnya, ada penilaian sikap, bagaimana kalian bekerja sama di dalam kelompok ada proyek kelompoknya, nanti kalian akan menunjukkan jadwal, banyak musuh jadwalnya, terlalu pasti dengan tema topik dan pasti harus ada kreatifitas di dalam proyek tersebut cabang iman jumlahnya, 77, yang berasal dari 6 pilar, rukun iman cabang iman cabang iman cabang iman cabang iman Bagaimana cara? Kodong Disini ada dalam KPD juga Jadi kalian akan menentukan proyeknya Kalian mau ngapain di dalam kelompok itu Apa yang kalian hasilkan Misalnya judul proyek kalian itu apa? Judulnya apa? Lalu jenis proyeknya itu apa? Ada yang mungkin bikin drama Ada yang mungkin pikir mau bikin lagu, bikin jingle atau sebagainya Itu ditulis Judulnya apa juga Lalu alat dan bahan yang kalian akan manfaatkan Akan kalian gunakan Selama membuat proyek tersebut Jadwal proyeknya Jadwal proyeknya itu seperti apa? Misalnya hari ini bu Kami bikin naskah Misalnya untuk video ya Atau kalau yang musik Misalnya hari ini bu kami bikin liriknya Besok kami rekaman suaranya Dan sebagainya Itu jadwalnya seperti apa? Dan jangan lupa kemampu Kami bisa bikin video 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati